Halo sahabat Walleters, selamat datang kembali di channel InfoWallet. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang berapa sih kebutuhan cas Aki Piro untuk mengecas ampli wallet yang memiliki ampere 70 ampere ke atas. Sebelum kita lanjut jangan lupa tekan subscribe dan tekan tanda lonceng untuk berlangganan video-video terbaru dari channel InfoWallet. Jadi di sini teman-teman ada beberapa Aki yang saya perlihatkan di sini mulai dari ada Aki yang memiliki ampere 35 ampere ada yang basah dan ada juga yang kering. Kemudian di sini ada yang 50 ampere ada yang basah dan ada pula yang kering. Ada 60 ampere, 70 ampere dan ada juga yang 100 ampere. Nah di sini ada teman yang bertanya berapa sih apakah efektif menggunakan satu buah cas Aki seperti ini untuk mengecas Aki. Jadi jawabannya adalah apabila teman-teman memiliki ampli merek Piro dan menggunakan Aki yang berkapasitas 32 ampere seperti ini NS40L maka teman-teman cukup bisa menggunakan satu buah cas Aki seperti ini. Begitupun apabila teman-teman menggunakan Aki yang 50 ampere juga masih bisa ditolerir menggunakan satu buah cas Aki. Kemudian apabila teman-teman sudah menggunakan Aki yang berkapasitas 70 ampere seperti ini maka saya sarankan teman-teman bisa menggunakan dua buah cas Aki seperti ini. Jadi biasanya ada teman-teman yang memiliki ampli Piro MW89 seperti ini. MW89 ini kan sudah ada cas Aki di dalamnya. Tapi apabila teman-teman menggunakan Aki yang 70 ampere seperti ini maka cas Aki yang ada di dalam bodi ampli Piro MW89 ini akan bekerja keras untuk mengecas Aki yang memiliki daya penampungan yang besar seperti ini. Maka dari itu kita bisa sarankan menggunakan atau menambah satu buah cas Aki lagi di luar. Yang penting teman-teman bisa menggunakan atau membeli cas Aki yang sudah smart system seperti ini. Artinya smart system apabila Akinya sudah full maka cas Akinya akan berhenti mengisi Aki sehingga Akinya menjadi awet begitu pun juga dengan cas Akinya menjadi awet juga karena bisa beristirahat. Nah apabila teman-teman menggunakan solar cell solar cell maka lebih besar kapasitas ampere Aki itu maka lebih bagus karena yang penting teman-teman juga menggunakan solar panel yang besar. Nah di toko kita ini ada yang tersedia 50 Wp Watt power dengan 100 Wp jadi kalau teman-teman menggunakan Aki misalnya 70 Amper atau 100 Amper maka disarankan teman-teman menggunakan solar cell yang 100 Wp agar lebih maksimal dan lebih cepat terisi Akinya. tapi apabila teman-teman menggunakan yang 40 Amper maka bisa menggunakan cas Aki seperti ini jadi oh iya jadi apabila teman-teman menggunakan cas Aki seperti ini cukup teman-teman bisa menggunakan 40 Amper tujuannya supaya apa? supaya cas Akinya tidak terlalu berat untuk bekerja mengisi Aki sampai full kemudian perawatan untuk cas Aki adalah rutin-rutin membersihkan kipas yang ada pada cas Aki karena apabila di cas Aki itu terlalu banyak debu sehingga bisa membuat nanti kipasnya jadi macet yang bisa mengakibatkan komponen yang ada di dalam cas Aki itu menjadi panas jadi apabila komponennya sudah panas maka bisa terjadi kerusakan jadi inti dari dari video ini adalah apabila teman-teman menggunakan cas Aki gunakanlah Amper Aki yang kecil saja misalnya 40 Amper sampai 50 Amper tapi apabila teman-teman menggunakan solar cell maka teman-teman bisa saya rekomendasikan menggunakan Aki mulai dari 60 Amper sampai 100 Amper supaya penampungannya supaya penampungannya lebih banyak oh ya disini saya menjual Aki juga untuk Aki yang berkapasitas 40 Amper seperti ini ini yang paling banyak digunakan oleh para pembudidaya wallet 40 Amper harganya disini 790 Amper kemudian untuk yang 50 Amper yang basah oh ya yang kering 40 Amper harganya 950 Amp kemudian untuk yang basah yang 50 Amper harganya 950.000 juga yang basah kemudian yang kering 50 Amper harganya 1.150.000 ini yang basahnya tadi sudah termasuk air kemudian yang 60 Amper yang kering harganya 1.200.000 kemudian yang ada juga yang 70 Amper yang basah harganya 1.150.000 kemudian ada juga yang 100 Amper 100 Amper 100 Amper itu harganya 1.650.000 ini yang 100 Amper nah kalau teman-teman menggunakan Solar Cell saya sarankan menggunakan yang 100 Amper nah sedikit tips untuk teman-teman yang menggunakan aki basah yaitu rutin selalu mengontrol airnya bagian tidak punya banyak waktu untuk mengontrol air aki maka saya sarankan bisa menggunakan aki kering karena aki kering tidak perlu ditambah air lagi nah bagi teman-teman yang ingin membeli peralatan walet maka saya juga menjual peralatan walet teman-teman bisa kunjungi toko shopee saya alamatnya ada di kolom alamat tokonya ada di link komentar video ini atau di kolom deskripsi juga atau teman-teman bisa whatsapp juga di nomor WA saya di 0822 91488127 teman-teman yang belanja via shopee teman-teman tidak perlu khawatir karena toko shopee saya tes nama toko shopee yang dimaskur itu bisa COD jadi teman-teman tidak perlu khawatir nanti barang sampai baru teman-teman bisa bayar oke cukup sekian video ini semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati